Intro Tembok penjara tak menghalangi para tahanan untuk menghasilkan kerajinan kreatif dan cantik. Hal ini dibuktikan oleh ratusan napi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Lewat event pameran karya kerajinan para napi dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 yang jatuh pada Rabu 17 Agustus kemarin, mereka memamerkan hasil kerajinan tangan mereka yang cantik dan bernilai ekonomis. Kepala Lapas Bontang mengatakan, pameran ini bertujuan untuk menambah produktivitas lapas yang digagas oleh Kementerian Hukum dan HAM. Adapun pelatihan didapat dari hasil kerjasama dengan PT Pupukal Tim yang ikut berperan dalam memberikan pelatihan sekaligus hasil kerajinan tersebut akan ditampung di Kooperasi PKT. Kebetulan hari ini kita pamerkan hasil kerajinan tangan warga binaan, itu semuanya hasil handmade-nya warga binaan kami. Dan Alhamdulillah hari ini tadi walaupun kita hanya kita pajang sebenarnya buat pameran dan ternyata Bu Wali Kota berkenan untuk membeli hasil karya narapidana. Heru kembali menambahkan seluruh karya para napi dibuat dari berbagai macam bahan alam yang berlimpah. Dengan sentuhan seni, para napi, aneka kerajinan tangan ini tidak hanya memikat para penghuni lapas, tetapi juga dari para pengunjung. Yang pertama pembuatan tas kerajinan yang untuk perempuan, pembuatan gelang, pembuatan cincin, terus yang laki-laki pembuatan kapal miniatur, kapal pinisi itu, terus nanti ke depan juga kita akan mengandalkan program menjahit yang nanti digagas oleh PKT. Mungkin insya Allah tanggal 29 akan memberikan pelatihan dan menghibahkan mesin jahitnya sebanyak 10 buah. Kedepan kegiatan semacam ini akan rutin dilakukan untuk menambah produktivitas lapas dan juga sebagai adu kreativitas para napi yang bisa mendatangkan nilai tambah bagi para tahanan meski mereka hidup di balik tembok penjara. Demikian Expos Kaltim melaporkan. Terima kasih.